Terima kasih Sasa, kembali lagi bersama saya Tasya Natalia dalam segmen Fundit Fundamental Pandit CNBC Indonesia. Pada sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten holding multisektor yang baru saja melantai di bursa pada 7 Agustus lalu. Namanya PT Multigaram Utama dengan kode sahamnya Vogue. Nah kita mau membahas bagaimana prospek emiten ini setelah IPO. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu bagaimana pergerakan harga sahamnya hari ini terlihat di slide berikut. Dimana hingga pukul 15.00 pergerakan Vogue sekitar 3,66 persen secara harian menjadi 85 persahamnya. Dan menariknya tadi sempat menguat cukup atraktif mencapai lebih dari 9 persen ya. Oke kita bahas selanjutnya bagaimana dengan background dari perusahaan ini. Next. Oke kita lihat di sini IPO-nya baru saja ya 7 Agustus lalu dengan harga IPO di 100 persahamnya dan berhasil meraih dana segar sebanyak 57 miliar. Nah sebenarnya apa sih bisnis yang digeluti oleh Fong ini ya. Jadi ada dua fokus dari perusahaan ini yakni New Media Edge Commerce yang mana ini adalah media modern ya. Jadi perusahaan ini melihat bahwa era yang lampau media misal menggunakan koran atau yang lainnya orang tidak akan mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka mau atau inginkan secara lebih mudah dibandingkan dengan sekarang. Dengan era teknologi orang bisa berselancar dengan lebih mudah mendapatkan apa yang diinginkan. Dan di sini perusahaan memiliki tiga brand unggulannya ya ada Finfolk, USS Network dan juga R66 Media. Kemudian ada bisnis Omnichannel Retail Brands di mana ada produk unggulan atau brand juga unggulannya yakni Sika, Amazara dan juga Dr. Shop. Yang nanti kita akan bahas juga bagaimana di sisi pendapatannya ya bagaimana porsi dari bisnis yang digeluti ini. Selanjutnya kita bahas dari prospek IPO ya. Jadi dana yang tadi dirahis banyak 57 miliar ini kira-kira digunakan untuk apa saja seperti terlihat di sini. Paling atas ada penyetoran modal ke Finfolk Media atau entitas anaknya paling banyak mencapai 12,93 miliar. Dan kemudian kalau kita merangkum ya dari dua segmen bisnis yang menjadi utama perusahaan adalah New Media dan juga Omnichannel Retail. Nah di sini kalau kita memfokuskan ke New Media terlebih dahulu, yang pertama ini masuk ya. Kemudian ada juga pembelian saham untung selalu sukses atau USS. Ini merupakan perusahaan yang menanggungi USS Network ya. Perusahaan rencananya akan mengalokasikan sekitar 10,06 miliar. Dan ini yang satu menarik karena perusahaan akan mengalokasikan ini untuk membeli saham di USS. Sehingga pengendaliannya nanti juga akan lebih meningkat ya. Jadi ini termasuk cukup bagus untuk pengembangan bisnis perusahaan. Apalagi untuk USS Network ini memang cukup terkemuka menjadi komunitas sneaker di Indonesia. Dan ini juga in line dengan bisnis Omnichannel Retail yang dimiliki perusahaan ada di alas kaki juga yakni Amazara ya. Kemudian kalau di Omnichannel Retail sendiri ada tiga yang dialokasikan untuk perusahaan yakni untuk Dr. Shop, Amazara dan juga Sika yang masing-masing 12,50%, 12% dan 6,60% porsinya dari dana IPO-nya. Oke selanjutnya kita membahas lagi tentang prospek USS ya secara terperinci. Oke next. Nah disini new media edge commerce yang cukup menarik dari yang perusahaan lakukan dengan dana IPO adalah untuk menambah saham lagi di USS Network menjadi 6,04%. Ini setara dengan 1.571 lembar saham. Nah sebenarnya USS Network ini seperti apa? Ini banyak bidang sebenarnya yang dilakukan oleh entitas ini dimana mereka memiliki media sosial. Yang mana kalau seperti kita tahu ada USS Feed di Instagram sendiri followersnya per 16 Agustus lalu mencapai 1,5 juta. Jadi memang cukup besar yang bisa menjangkau orang lebih luas lagi begitu ya sehingga kita nilai untuk prospek pembelian saham di entitas ini cukup prospektif. Kemudian memiliki pemasaran digital juga terkait untuk merek sepatu dan juga produk lifestyle dan juga memiliki produk-produk konten kreatif lainnya di berbagai platform. Bukan hanya Instagram ada Youtube, TikTok dan juga lain sebagainya. Pendirinya sendiri ada Jeffrey Joe atau biasa disebut J. Joe dan juga Syed Mohanad. Dan brandnya sendiri mungkin yang teman-teman tahu seperti ada Urban Sneaker Society, USS Feed tadi, Instagram ya. Ada USS Her, Local Fest, Sounder Lab dan Outbreak. Lalu membahas yang lainnya terkait dengan Omnichannel. Karena kita sudah membahas dengan New Media as Commerce yang kedua fokusnya adalah di Omnichannel retail brands. Next kita lihat di slide selanjutnya. Nah di sini bisa kita lihat bahwa Omnichannel retail brands ini memiliki porsi yang cukup besar kependapatan. Seperti terlihat di segmen pendapatan per akhir tahun lalu di mana untuk kosmetik, sepatu, sabun ya. Ini kalau digabungkan bisa mencapai 50% dari total pendapatan. Dan kita nilai jika porsi dari retail brands ini cukup besar. Kita lihat di kuartal 2 lalu ada seasonality event ya. Ada lebaran yang mana kita nilai untuk produk-produk seperti ini akan cukup diuntungkan dengan seasonality event. Sehingga harusnya ini akan menjadi suatu pendongkrak untuk pendapatan yang lebih optimal. Dan sebagai informasi saja untuk kosmetik ini perusahaan punya brand bernama Sika. Kemudian untuk sepatu Amazara dan untuk sabunnya yaitu Dr. Shop. Kemudian selanjutnya kita melihat pada kinerja keuangannya. Karena kalau kita tadi sudah melihat prospeknya bagaimana sebenarnya seberapa besar perusahaan ini menghasilkan profitabilitasnya. Nah bisa kita lihat di sini sejak tahun 2020 ya menurut data prospektus. Di mana untuk profitabilitas dari top line terlebih dahulu pendapatan perusahaan selalu meningkat. Di 2020 dari 6,45 miliar menjadi 40,23 miliar di tahun 2022. Pertumbuhannya cukup signifikan dan ini inline juga dengan bottom line ya atau laba bersihnya. Di mana tahun 2020 hanya mencapai 800 juta saja tapi di tahun 2022 berhasil mencapai 5,20 miliar. Nah bagaimana dengan kinerja terbaru? Nah di sini di prospektus hanya sampai kuartal pertama tahun ini ya. Nah sayangnya ada penurunan di mana penjualannya secara top line turun dari 8,9 miliar di kuartal 2022 menjadi 7,53 miliar di kuartal pertama tahun ini. Ini inline juga dengan laba bersihnya yang ternyata juga masih merugi. Tetapi ingat lagi akan kami nilai ya ada perbaikan kinerja di kuartal 2 sehingga harapannya untuk kerugian di kuartal pertama ini bisa diperbaiki kembali begitu ya. Sehingga perbaikan kinerja kami nilai masih akan cukup memungkinkan terjadi di tahun ini melanjutkan dari kinerja 2022 yang bisa mencapai 5,20 miliar. Nah selanjutnya kita lihat juga bagaimana dengan ketahanan racanya ya karena walaupun perusahaan ini bisa terbilang merugi di kuartal pertama tapi jika perusahaan punya ketahanan raca yang masih bagus tentu ini bisa menopang kinerja bisnisnya untuk berkembang. Apalagi juga pas ke IPO perusahaan memiliki dana segar yang bisa menambah kasnya untuk ekspansi. Nah ini kita menggunakan data prospektus yang artinya ini data sebelum IPO ya tapi nanti kita bisa juga mengkalkulasikan kembali jika ditambah dengan dana IPO maka akan memberikan kas yang lebih besar lagi. Nah disini terlihat bahwa kas dan setara kas perusahaan terus bertumbuh ya dari 2020 hingga kuartal pertama tahun ini dari 8,53 miliar menjadi 15,91 miliar. Jika ditambah dengan dana IPO yang sekitar 57 miliar tentu jumlahnya bisa tumbuh beberapa kali lipat. Nah jika kita membandingkan dari kas dan setara kas dengan liabilitas jangka pendek atau kewajiban perusahaan yang secara angka ini semakin turun. Disini bisa kita implikasikan kepada cash ratio yang ternyata nilainya semakin meningkat. Cash ratio ini merupakan perbandingan antara cash dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Yang mana jika nilainya semakin meningkat berarti likuiditas perusahaan itu semakin bagus ya perusahaan bisa memenuhi untuk kewajibannya dalam jangka pendek dan juga bisa digunakan untuk ekspansi ke depan. Ini juga inline dengan ekspansi perusahaan tadi ya dari rencana-rencana IPO nya terus fokusnya kepada new media, edge commerce dan juga omni channel retail branch nya. Nah kemudian dari sisi utangnya bagaimana? Nah dari sisi utang ini kita lihat dari total liabilitas perusahaan yang jika kita lihat nilainya dari tahun 2020 ke tahun ini di kuartal pertama sebenarnya nilainya hampir mirip ya 4,8 M dengan 4,46 M. Tapi yang menjadi satu hal yang menarik adalah dari sisi rasionya yang dimana ada penurunan bahkan kalau dibandingkan tahun 2021 dari perusahaan itu sempat mencapai 27,22% tapi berhasil ditekan menjadi 6,19% saja. Nilai der ini yang bagus adalah kurang dari 100% ya atau satu kali dari modalnya. Berarti kalau nilai der semakin kecil menunjukkan bahwa tingkat utang perusahaan itu lebih kecil dibandingkan dengan total modalnya. Dan ini cukup baik ya bagi perusahaan yang memiliki tingkat utang rendah. Nah ini bagus untuk ketahanan racanya bahwa perusahaan sendiri bisa terbilang lebih meminimalisir resiko terhadap suku bunga juga. Kurang lebih seperti itu terkait dengan emiten folk. Apakah menarik untuk diinvestasi? Memang perusahaan ini baru saja IPO ya kita juga perlu melihat bagaimana secara teknikalnya. Tapi secara fundamental kurang lebih untuk prospeknya ini masih cukup prospektif dari fokus bisnis perusahaan yang mana mengedepankan new media edge commerce dan juga omni channel retails brand yang difokuskan kepada target pelanggannya untuk generasi muda zaman sekarang. Saya Tasya Natalia, saya kembalikan lagi ke Tasya.